Kelas 8 kurikulum merdeka, kita masuk ke dalam halaman 125 Bacalah cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan Nah ini ada ceritanya, belum ada judul ya, disini belum ada judul Dahulukalah hiduplah seorang lelaki yang menangkap ikan di lautan untuk mendukung kehidupannya Suatu hari, sesuatu yang berat menyangkut pada jaringnya Dia mengumpat ya, wajahnya menjadi merah Kemudian dia menarik jaringnya dan melemparkan dengan ceroboh Karena jaring itu sangat berat Kemudian ketika dia melihat sesuatu kekuning-kuningan Dan berkilau Gold chain, dia bilang, rantai emas Saya beruntung, dia berteriak Dia alisnya tiba-tiba bermiring ya Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri Saya harus mengambilnya lebih banyak Dia bekerja keras dan satu persatu dari bagian dari rantai emas itu dia tariknya Bot atau kapal kecilnya mulai untuk tenggelam Karena keberatan akan rantai emas tersebut Dia tahu bahwa air mulai mengisi atau memenuhi perahunya Alih-alih dia berhenti Dia menarik lebih cepat dan meletakkan seluruhnya di seluruh Seluruh gold chain itu ya Rantai emas itu di badannya Tidak berapa lama Air masuk pada Botnya Perahunya Dia tiba-tiba Capsize Dia itu Menjadi keberatan Nah gold chain Rantai emas itu Tenggelam Kedalam dasar laut Tanpa tertolong Si lelaki itu juga ikutan Tenggelam ke dalam Dasar laut Nah ini pertanyaannya Apa kira-kira Judul yang terbaik untuk cerita tersebut Dan kenapa alasannya Nah barangkali judulnya yang terbaik adalah The greedy man ya The greedy man Kenapa? Karena cerita itu menyampaikan Menceritakan tentang seseorang yang greedy Because The story tells about a man who is very greedy Nah kemudian Nah kemudian Apa Apa Pekerjaan Lelaki tersebut Nah pekerjaannya adalah Fisherman Pelaut ya Yang menangkap ikan di Di laut Kemudian Nomor tiga Kenapa Kenapa Lelaki itu Mengumpat Ketika sesuatu Tersangkut pada Netnya Atau jaringnya Karena Dia Nomor tiga ini Karena dia Upset He is upset He is upset Nah dan Berikan alasannya Nah orang tersebut adalah Nomor empat ini ya Nomor empat A grumpy man Ya A grumpy or emo Emotional Emotional man Emotional person Bagusnya ya Nomor lima Apa yang membuat Apa namanya Perahu itu terbalik Karena keberatan Akan Berat dari Rantai 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 Emas tersebut Nah The weight Of The Gold Chain Kemudian Nomor enam Apa Moral lesson Atau Pelajaran moral Yang bisa Kamu ambil Dari cerita tersebut Barangkali Jangan menjadi Don't be greedy Barangkali ya Nomor enam Don't be A greedy Person Pelajaran moralnya ya Nomor tujuh Jika Kamu lelaki itu Apa yang akan Kamu lakukan Barangkali kita Tidak akan Tidak akan Mengambil seluruhnya I will Not Keep Pulling It Ya Because It will Endanger Myself Bisa tenggelam Karena Bisa berbahaya Ya Berbahayakan pada Diri sendiri Ya Karena keberatan Akan Gold Chain Tersebut Nah Barangkali itu dulu Untuk kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe dan like Videonya Sampai jumpa